Musik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bersama dengan rombongan Sambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku pada 3 November 2021 Dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron disambut dengan baik oleh Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri Karena tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Provinsi Maluku bukan untuk menyelidiki suatu kasus korupsi di Maluku Melainkan untuk membangun koordinasi antar lembaga-lembaga lain untuk pencegahan korupsi di Maluku Demikian penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan usaha kegiatan rapat koordinasi bersama Dewan Menurut Wakil Ketua KPK tugas pokok Dewan dengan KPK adalah sama Yaitu dibentuk negara untuk mengontrol dan mengikuti mengawasi penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan Hanya saja KPK dari sisi penegakan hukum tetapi Dewan dalam bentuk politik Namun semangatnya tetap sama yaitu jangan sampai ada tindak korupsi Selanjutnya kami akan melakukan koordinasi bukan hanya pada dinas pelayanan publik Kami juga akan berkoordinasi dengan APH Yaitu kepolisian dan kejaksaan maupun BKB Nanti siang kami akan ke sana untuk melakukan koordinasi Kami melakukan koordinasi secara reguler Harapannya sekali lagi bukan hanya KPK yang melakukan penelenggakan Tapi APH yang lain yaitu kepolisian dan kejaksaan Supaya juga in line yang linier dalam penyelenggakan korupsi Supaya kemudian dihadapan rakyat Indonesia Mau dilaksanakan oleh KPK ataupun kejaksaan ataupun kepolisian Itu satu kelakuan yang sama Itu semangatnya adalah kita bersaudara dalam mengawasi, mengawal Dan juga meregulasi provinsi Maluku dalam memadukan Daerah Maluku menjadi daerah yang adil dan makhluk Karena setelahnya DPRD itu adalah lembaga yang didirikan oleh negara Untuk mengontrol Kami karena setelahnya semangatnya dan juga tursinya sama Yaitu mengawasi juga dalam perspektif menegakkan hubungan Kalau DPRD berfungsi mengontrol dalam perspektif secara politik Kami mengawasi secara perspektif Semangatnya dan tujuannya sama Agar dana atau anggaran provinsi Maluku Itu monetis seluruhnya bagi rakyat Maluku Dalam memajukan perjatan umum, adil dan makhluk Itu kami hadir ke Maluku Selain itu ditanya tentang hukuman bagi koruptor Guvron mengatakan Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jungto 20 Tahun 2001 Hukuman mati tetap dilakukan Namun penerapannya lebih khusus bagi kerugian negara Untuk pidana khusus semisal dana bencana alam, krisis, dan lain-lain Dengan tidak melihat limit besaran korupsi KPK berdasarkan Undang-Undang No. 3199 Jungto 20 Tahun 2001 Hukuman mati itu ada untuk tindak pidana korupsi Yang terjadi sebagaimana pasal 2 ayat 2 Yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Dalam kondisi-kondisi tertentu Misalnya apa? Krisis, bencana, dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!